Bisa nanti dilihat sekali jika dibutuhkan. Oke, sebelum kita mulai, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk yang materi minggu lalu? Sebelumnya, Bu. Ya, siapa tadi ada suara? Saya, Bu. Ya, Mikhail Borga. Maaf sebelum, Bu. Saya sama tarunan itu, Bu. Sama-sama mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka, Bu. Oh, ada dua orang. Ya, tapi beda, Bu. Saya dari Universitas Jambi, Bu. Oh, sorry-sori. Ya, selamat bergabung juga yang dari Jambi. Panggilannya siapa ini? Saya panggilnya siapa ini? Sean Mikhail Borga. Sona, Bu. Sona. Ya, Sean dari Jambi, satu lagi dari Aceh. Jadi, kita ada dua teman di sini yang dari Sumatera. Dan, salam kenal juga, saya juga orang Sumatera, tapi dari Pekanbaru, ya. Oke, minggu lalu sudah tarunan sama Sean sudah ikut di grup, ya? Atau belum? Sudah, Bu. Sudah, ya? Berarti sudah dapat materi yang minggu lalu, ya? Sudah, Bu. Oke, ada pertanyaan? Oh, ya. Sebelum ke situ, jadi saya selalu mencatat keaktifan dari mahasiswa, baik yang menjawab maupun yang bertanya. Jadi, nanti kalau ada yang bertanya atau menjawab pertanyaan dari saya, tolong sebutkan setambuk akhirnya. Atau kalau misalnya Sean sama Taruna, sebutkan namanya, karena setambuk akhirnya mungkin akan ada sama-sama yang di sini, gitu ya. Kalau yang memang UHO kan tidak akan mungkin sama dengan satu dengan yang lain. Dan itu pengalaman-pengalaman sebelumnya sangat membantu untuk mahasiswa, terutama yang punya nilai border. Border itu artinya nilainya itu mepet-mepet. antara dari C ke B, gitu ya, batas-batas antara C, B, atau B, A, gitu. Nah, biasanya itu bisa membantu untuk mengubah dari B jadi A, dari C jadi B. Jarang yang D menjadi C sih, karena kalau yang sudah D itu biasanya juga tidak muncul juga di kelas, gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada di kelas ini yang seperti itu. Oke, sekali lagi saya tanya dulu, ada pertanyaan untuk kuliah minggu lalu? Oke, jika tidak ada, kita mulai ke materi minggu ini, yaitu tentang teori fermentasi, ya. Iya, Bu. Oke, Rahmi, ya. Silahkan. Iya, Bu. Langsung saja, pertanyaannya seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, kalau keuntungan fermentasi itu bisa memperpanjang umur simpan. Contohnya, wine itu bisa bertahan sampai beberapa tahun, bahkan berpuluh tahun. Pertanyaannya, Bu, apakah wine itu tidak akan bisa keadaan luarsa? Terus, dari mana kita tahu bahwa wine itu kualitasnya sudah mengalami penurunan Ya, terima kasih. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ini cukup sulit ya untuk menjawabnya, karena sebenarnya saya tidak terlalu mendalami tentang wine. Cuman, wine itu sendiri, setahu saya sih, memang selama dia kemasannya tidak dibuka, artinya dibotol ya, sudah dibotolkan, terus kan diperam biasanya ya, bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun. Sejauh sepengetahuan saya, dia tidak akan rusak. Selama tidak dibuka, apa namanya, si kemasannya itu, si botolnya. Nah, tapi kalau sudah dibuka, nah itu dia akan mengalami oksidasi. Wine itu, untuk wine itu beda dengan yang alkohol-alkohol lain ya, di bagian aroma dan juga warna, itu yang menjadi indikator mutu dari wine. Nah, kalau sudah kena oksigen, dia teroksidasi, itu warna merahnya wine itu akan berubah, aromanya juga akan berubah. Nah, di situ dia mengalami penurunan mutu atau disebut rusak gitu. Tapi kalau dari segi mikrobiologi, itu setahu saya ya, dia tidak rusak karena kan kadar alkoholnya cukup tinggi ya, walaupun tidak setinggi seperti, siapa mungkin bisa bantu di sini ya, yang ada mungkin non-muslim yang minum alkohol ya, vodka, mungkin ya vodka itu lebih tinggi kadar alkoholnya gitu. Terus, jadi setahu saya tidak ada expired date-nya untuk wine yang memang diperang semakin lama, semakin ini. Tapi kalau misalnya saya salah, tolong kalau ada yang lebih tahu tentang wine, bisa mengoreksi. Begitu ya, Rahmi. Kalau kita di... Iya, Bu, terima kasih. Di Sulawesi Tenggara itu ada pongasi ya, terus apalagi, tapi saya itu juga tidak tahu bagaimana proses mereka membuatnya, dan tapi ada juga yang saya tahu itu dia kalau dimuna itu pas anaknya baru lahir, itu di fermentasi, terus disimpan, dikubur di dalam tanah. Nanti kalau anaknya mau menikah, baru digali, terus diambil. Jadi kalau alkohol itu memang lama sekali dia untuk bisa disimpan lama, karena dia pada dasarnya tidak ada mikroba yang tumbuh di situ. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke teori fermentasi. Jadi orang yang bisa dibilang pelopor gitu ya, dari fermentasi ini, itu adalah Pak Louis Pester. Kenal sama beliau ini? Sudah sering dengar namanya? Sering. Sering, Bu. Sering. Waktu belajar apa ini? Biologi, Bu. Biologi atau mikrobiologi ya. Sering sekali foto Bapak ini muncul di buku biologi kita. Nah, kenapa? Karena Pak Louis Pester ini salah satunya adalah dia yang membuktikan bahwa teori spontaneous generation itu tidak benar. Nah, spontaneous generation ini adalah suatu teori yang dipercaya orang zaman dulu, itu bahwa makhluk hidup itu berasal dari ketiadaan, atau makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Itu yang dipercaya orang zaman dahulu. Jadi, menganggap bahwa benda mati itu bisa menghasilkan suatu makhluk hidup. Nah, kenapa bisa muncul kepercayaan seperti itu? Karena misalnya gini ya, ini ada, menurut saya lucu ya, tapi bagus sekali dia menggambarkannya. Resep untuk membuat tikus. Bagaimana cara resep membuat tikus? Yaitu, sediakan pakaian kotor ya, satu keranjang pakaian kotor, tambah di situ remah-remah makanan, gitu. Kalau di sini dia gandum, terus biarkan di situ sekitar hampir satu bulan. Nanti pasti di sana akan menghasilkan tikus, gitu. Nah, hasil pengamatan-pengamatan yang seperti ini oleh orang-orang dahulu kala, menganggap bahwa, oh, makhluk hidup itu bisa tiba-tiba muncul, gitu. Bisa dari, atau dari benda mati. Terus juga seperti ada daging, gitu ya, daging lama, busuk, gitu. Terus tiba-tiba muncul belatung di situ, muncul cacing. Kan padahal kita tidak taruh cacing di sana, kok tiba-tiba ada, gitu. Jadi, itulah yang disebut dengan spontaneous generation. Nah, si Louis Vester itu menjelaskan bahwa organisme itu bukan tiba-tiba ada, atau bukan berasal dari benda mati. Tapi, makhluk hidup itu bisa kita runut asal-muasalnya dari mana. Bisa kita telusuri asal-muasalnya. Dia bukan tiba-tiba muncul, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya dari mana terus mikrodasme itu ada, gitu. Menurut kalian gimana? Kok bisa seperti daging ini tadi ya, tiba-tiba ada belatungnya. Dari mana datangnya? Dari mana datang si belatungnya? Padahal di situ tadi dagingnya tidak ada belatung. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apakah ada di sini yang setuju dengan teori spontaneous generation tadi? Karena ada telur. Ya, gimana Gita? Ulat dalam daging itu bisa ada karena biasanya karena kontaminasi. Kontaminasi dari mana? Udara. Udara. Udara luar, Bu. Udara luar. Itu yang orang zaman dulu itu belum tahu bahwa ada di udara kita ini, itu mengandung jasad-jasad renik, gitu ya. Ada spora-spora mikroorganisme, ada mikroorganisme yang tidak terlihat, yang bisa dibawa oleh angin, bisa dibawa oleh udara, telur-telur cacing ini, gitu ya, dibawa oleh udara, terus dia menghinggap ke suatu media, sehingga dia tumbuh di sana. Nah, si Louis Pasteur itu sangat terkenal dengan eksperimennya ini, yang membuktikan bahwa spontaneous generation itu tuh salah teorinya. Jadi, eksperimennya dia, dia panaskan satu media yang di sini ada kandungan nutrisinya, yang pasti kalau ada makhluk hidup dia akan tumbuh di situ. Tapi, dia menggunakan ini, ada pipa berbentuk es. Nah, kenapa dia pakai pipa berbentuk es ini? Supaya udara tidak bisa masuk ke dalam. Jadi, udara mungkin masuk di sini, dia bakalan stop nih. Di sini, tidak bisa naik ke atas. Walaupun ada yang naik ke atas, nanti dia stop lagi di bagian sini, tidak bisa turun. Nah, dia panaskanlah media ini, sepanas-panasnya, ini sterilisasi ya, sehingga tidak ada lagi mikroorganisme yang ada di dalam si media ini. Terus dibiarkan, dibiarkan beberapa lama, tidak ada sama sekali pertumbuhan apapun di sana. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena tadi dia steril, terus tidak ada kontak dengan udara. Terus yang kedua, yang tabung kedua, dia panaskan juga, tapi sekarang si bagian leher dari labu ini tidak ditutup dengan selang es tadi. Nah, sehingga dia terbuka. Terbuka, nah barulah terlihat ada kerusakan pada media. Ini yang membuktikan bahwa tidak benar bahwa makhluk hidup itu berasal dari ketiadaan atau berasal dari benda mati. Kalau berasal dari ketiadaan atau benda mati, seharusnya dieksperimen dia yang pertama itu ada pertumbuhan mikroba. Tapi hanya dieksperimen kedua saja. Nah, ini merupakan satu cikal bakal dari fermentasi yang bisa kita, fermentasi yang terkontrol, yang bisa kita modifikasi. Karena kita tahu bahwa di udara itu ada mikroorganisme, dan jika mikroorganisme itu kita pilih, misalnya itu bisa kita lakukan fermentasi sesuai yang kita inginkan. Atau kalau medianya kita pilih juga hasilnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang, kan mikroba itu dari yang lalu dijelaskan bahwa fermentasi itu adalah ketika suatu produk pangan itu dimodifikasi dengan mikroorganisme atau dengan enzim. Nah, kalau ini termasuk produk fermentasi atau bukan? Gampang ya, ini tempe, fermentasi. Ada di situ mikrobahnya itu kapang. Lalu ini, ini roti. Di sini ada mikrobahnya, kapang juga. Ini fermentasi atau bukan? Bukan ya, Bu? Kenapa bukan, Baruna? Karena dia bakterinya nggak menguntungkan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, fermentasi itu bukan hanya masalah di situ ada mikroba yang melakukan metabolisme, tapi juga dia harus menguntungkan. Jika aktivitas mikroorganisme itu menyebabkan munculnya toksin, misalnya flavor yang off atau yang tidak mengenakan dan penyakit, itu bukan fermentasi, tapi food spoilage atau kerusakan pangan ya, atau bisa juga dibilang makanan basi. Jadi, itu tolong bedakan antara fermentasi dengan basi atau kerusakan pangan. Fermentasi itu jika hasilnya memang yang kita inginkan. Kadang-kadang kalau yang kita mau ambil itu memang toksinnya, it's okay. Kadang-kadang kalau kita mau buat obat, obat itu kan sebenarnya racun ya. Ada yang bersifat racun, tinggal dosisnya saja yang disesuaikan. Nah, kalau memang produk kita adalah toksin, berarti itu memang disebut fermentasi juga. Tapi kalau produk yang dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme itu bukan yang kita inginkan, maka itu bukan fermentasi. Jelas ya, yang mana fermentasi, mana yang bukan. Oke, fermentasi ini dikelompokkan dengan berbagai kategori. Ada banyak cara mengkelompokkannya. Ini menurut saya tidak perlu dihafal, hanya cukup tahu saja, karena pengelompokan itu banyak jenisnya. Seperti misalnya yogurt suka, itu mengelompokkan ada enam. Itu fermentasi, alkoholik, yang tadi wine, ya, bir, terus vinegar. Vinegar tahu? Cuka ya, Bu? Cuka, vinegar itu cuka. Kalau kita di sini cuka cuma satu ya. Kalau di luar negeri vinegar itu dia banyak macamnya. Ada vinegar apple, gitu ya. Ada vinegar yang paling sering itu apple, sih. Apple, jadi beberapa buah-buahan itu di fermentasi untuk menghasilkan cuka. Tapi intinya adalah dia menghasilkan asam, asetat. Terus bisa fermentasi susu. Fermentasi susu jadi apa? Keju. Keju, keju. Terus? Yogurt. Yogurt, ya. Terus dia kelompokkan juga pickle. Pickle apa pickle? Acar. Acar, ya. Acar. Bisa timun, gitu ya. Bisa pickle itu bisa cabai juga dipickle. Terus kalau yang Korea itu, siapa di sini yang anak-anak suka Korea? Kimchi. Itu masuk ke pickle. Terus ke fermentasi produk ikan dan daging. Ikan contohnya apa? Yang difermentasi. Sarden. Sarden itu bukan, ya. Sarden itu disterilisasi. Yang kalau kita bikin sambal, biasanya aromanya sangat sedap. Bikin lapar. Terasih. Terasih. Ada yang dari udang, ada yang dari teri. Kalau daging? Terasih. Apa? Sosis. Sosis, ya. Ada sosis yang difermentasi. Tidak semua sosis, ya. Contohnya difermentasi salami, misalnya. Terus protein dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Fermentasi yang dari protein yang berasal dari tumbuhan. Tempe buat tahu. Tempe. Nah, tahu itu fermentasi atau bukan? Tahu itu tidak pakai mikroorganisme, dia. Tempe. Nah, ini contoh pikel, ya. Banyak macamnya. Terus, nah tadi itu menurut si Yokutsuka. Terus berdasarkan, ada lagi berdasarkan kelasnya, dia kelompokkan fermentasi, ada fermentasi minuman, produk-produk sereal. Produk sereal apa? Produk sereal. Contohnya. Coco Crunch. Coco Crunch itu di fermentasi atau bukan? Tidak. Tidak. Coco Crunch itu tidak mengalami proses fermentasi. Sereal itu maksudnya apa di sini? Serealia. Yang masuk dalam serealia itu apa? Padi, beras, gandum. Padi, beras, gandum. Ada yang terpikir apa produk fermentasi? Misalnya dari beras. Biasanya lebaran tuh sering tuh. Cape. 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 Terus, kalau di, apa? Di Jepang, dia di fermentasi jadi sake, ya. Minuman beralkohol. Terus, produk-produk susu tadi sudah, produk-produk ikan, produk buah, dan sayur. Legum. Legum apa legum? Legum itu? Kacang-kacangan, ya. Kacang-kacangan dan juga produk daging. Terus, ada juga yang mengelompokkan berdasarkan komoditasnya. Yang berdasarkan, berbasis ubi kayu. Ubi kayu banyak, ya. Tapi, terus ada sereal, legum, juga minuman. Nah, itu pengelompokan. Tapi, ini sekali lagi, pengelompokan ini hanya untuk mempermudah pembahasan biasanya. Tidak perlu, oh, harus saya hafal ini menurut kubu Oye, apa, pengelompokannya ini, gitu. Tidak. Nah, terus, fermentasi itu juga ada yang spontaneous sama non-spontaneous. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada yang ini, rice hand, waodeh, harmila. Mau bertanya? Atau tidak sengaja? Oke, nanti, ini ya. Jangan, kalau rice hand itu yang memunculkan ada tangan begini, itu berarti tanda mau bertanya, gitu. Tapi, kalau tidak mau bertanya, jangan klik, gitu. Oke, spontaneous sama non-spontaneous. Ada yang sudah tahu? Fermentasi spontaneous itu adalah fermentasi yang dia terjadinya secara alami, tanpa kita inokulasikan suatu starter atau mikroorganisme. Jadi, kita biarkan saja dia terjadi, terus jadilah produknya, gitu. Tapi, kalau kita tambahkan starternya, nah, itu bukan spontaneous. Artinya, itu non-spontaneous. Artinya, memang kita suruh dia melakukan fermentasi. Tapi, kalau yang spontaneous, itu tidak. Kita biarkan saja, kita kasih medianya, makanannya, bahan bakunya, terus biarkan alam yang bekerja. Contoh, misalnya, ini dulu, contoh tempe. Tempe menurut kalian itu spontaneous atau non-spontaneous? Spontan atau tidak spontan? Tidak spontan. Tidak spontan. Tidak spontan. Kenapa? Spontan? Yang menjawab spontan kenapa? Yang menjawab tidak spontan kenapa? Karena, kalau tempe, Bu, spontan karena dia kan dibiarkan sampai kapangnya tumbuh. Jadi, secara alami. Secara alami. Kalau yang tadi bilang dia tidak spontan, kenapa? Kenapa? Karena ada bahan lain yang ditambahkan, Bu. Apa itu? Ditambahkan ragi, Bu. Ragi. Ditambahkan ragi. Tadi siapa yang menjawab itu? Yang barusan? Dua orang kayak gitu. Gita sama? Kwan. 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 Ya. Jadi, yang benar, dia itu non-spontan ya. Non-spontan. Dia itu karena ditambahkan ragi. Pernah kan beli ragi tempe di pasar? Ada yang pernah bikin tempe tidak ya di rumah? Ada, bisa kita beli ragi tempe di pasar. Jadi, si kedelainya itu setelah direbus gitu ya, didinginkan. Setelah itu ditaburkan dengan ragi tempe. Nah, kalau kita tambahkan ragi seperti itu, dia tidak terjadi secara spontan. Tapi kalau misalnya yang spontan itu apa ya? Ini, bikin coklat. Biji kakao itu sebelum dijadikan coklat, itu kan difermentasi. Dimasukkan sama petaninya ke dalam karung. Terus dibiarkan saja. Itu fermentasi spontan. Tidak ada ditambahkan starter atau biangnya. Nah, kalau di, atau bikin yang minuman beralkohol juga yang tradisional ya, itu biasanya juga spontan. Seperti yang kalau ada banyak mungkin orang Muna di sini ya. Suami saya orang Muna, makanya saya jadi agak-agak tahu gitu ya. Di situ mereka ceritakan air dari nira kelapa ya. Nira kelapa terus dibiarkan saja, itu akan menghasilkan nanti alkohol. Oke, jelas ya, antara spontan sama tidak spontan. Terus ada juga yang fermentasi, itu disebut fermentasi solid state atau submerged culture. Solid state, dari namanya solid ya padat, itu adalah ketika mikroorganisme atau fermentasinya itu dilakukan pada media yang padat. Bendanya padat, seperti misalnya coklat ya, terus ini, apa, roti gitu. Itu kan medianya padat, dia bukan cairan, itu disebut dengan solid state. Jadi nanti kalian kalau baca buku, dia bilang, oh fermentasi dilakukan dalam kondisi solid state. Itu artinya medianya itu dia padat, tidak ada airnya. Walaupun ada air, mungkin hanya lembab-lembab sedikit ya, kayak adonan-adonan roti itu kan agak lembab ya. Terus kalau submerged culture, itu baru kalau dia berair. Contohnya misalnya tadi, pickle. Pickle itu kan direndam ya, di dalam air, terus dibiarkan di fermentasi. Nah banyak juga pickle atau acar itu, itu juga spontan. Terus yogurt ya, yogurt sudah jelas dia kan susu beruntuknya cair. Nah ini termasuk dalam jenis fermentasi submerged culture. Terus ada juga fermentasi prosesnya aerobik maupun anaerobik. Bedanya apa? Ini seharusnya sudah tahu ya. Aerobik itu apa? Anaerobik itu apa? Yang menggunakan udara dan tanpa udara, Bu. Lu Siana ya. Sebenarnya udara yang penting atau apa di sana? Oksigen, Bu. Oksigennya, Bu. Oksigennya. Jadi bukan masalah udaranya, tapi oksigennya. Kalau aerobik itu butuh oksigen, sedangkan anaerobik itu tidak butuh oksigen. Nah ini yang perlu kalian tahu. Kadang-kadang ada juga yang tengah-tengah. Dia bukan absolut anaerobik misalnya, tapi fakultatif gitu ya. Jadi dia masih butuh sedikit dari oksigen. Tidak boleh betul-betul ditutup gitu. Contoh misalnya yang perlu oksigen itu, kalau kita ingin memproduksi asam citrat dari gula menggunakan aspergillus niger. Kalau anaerobik misalnya yogurt sama salami. Nah ini penting sekali kalian ketahui, karena itu akan menentukan bagaimana nanti kalian melakukan fermentasinya. Apakah wadahnya ditutup atau tidak ditutup? Apakah perlu ditutup yang rapat sekali, atau bahkan sampai kita harus sedot dulu ya semua oksigennya, supaya dia menghasilkan produk yang kita inginkan. Terus fermentasi berdasarkan sistemnya, itu ada fermentasi batch, fat batch, sama continuous. Apa maksudnya? Jadi batch fermentation ini adalah... Sorry sebentar, saya minum dulu. Batch fermentation itu di mana fermentasi dilakukan di dalam satu wadah, dalam satu wadah, dan itu tidak ada pergantian masuknya medium, maupun masuknya si mikroorganismenya, starternya. Jadi si medium, media, bahan bakunya, diinokulasikan atau dipertemukan dia dengan mikroorganismenya di dalam satu wadah, terus dibiarkan dia melakukan fermentasi dalam waktu tertentu. Misalnya ada yang fermentasinya 10 hari, dibiarkan 10 hari. Seperti bikin nata de coco, atau nata de coco itu kan air kelapa, terus ditambahkan starternya, dibiarkan saja 10 hari. Itu tidak ada pengambilan produk selama masa fermentasi, tidak ada juga penambahan starter. Itu batch fermentation. Nanti di akhir masa fermentasi baru kita panen hasilnya. Nah, kalau fat batch fermentation itu ketika mediumnya ditambahkan terus-menerus ke dalam tempat fermentasinya, dalam fermenternya. sehingga volume dari mediumnya itu akan bertambah terus sepanjang waktu. Nanti baru produknya itu diambil di akhir masa fermentasi. Tadi misalnya 10 hari gitu ya, jadi medianya itu ditambah-tambah terus sedikit demi sedikit. Kalau hasilnya itu nanti diambilnya terakhir. Itu fat batch fermentation. Ada lagi continuous fermentation, atau fermentasi yang dilakukan secara kontinu. Nah, ini proses kontinu, artinya medianya atau bahan bakunya dimasukkan ke dalam fermenter itu, wadah tempat fermentasi, secara terus-menerus, dan juga produknya itu diambil secara terus-menerus. Jadi, fermentasi itu berlangsung terus. Tidak ada masa panen pada waktu tertentu. Nah, ini pemilihannya tergantung dari produk yang kita ingin fermentasi, hasilnya seperti apa, dan juga bagaimana kita desain pabrik. Kalau ini itu sudah membahas tentang kalau bukan hanya bikin PMP 1, 2 gitu ya, biasanya juga fermentasi yang menghasilkan vitamin-vitamin tertentu, atau antibiotik tertentu, atau bahan bioaktif tertentu, atau juga bisa di produksi bir gitu ya, minuman. Nah, ini gambarannya, kalau proses batch itu fermentasi medianya, dimasukkan satu kali ke dalam satu wadah, terus dibiarkan fermentasi. Nanti terakhir baru diambil. Ada lagi yang continuous tadi. Continuous dimasukkan di sini medianya, terus juga hasilnya keluar. Terus menerus. Sesuai dengan lama masa fermentasi, hasilnya didapatkan, terus dia keluar. Atau bisa juga fat batch yang ditambahkan sedikit demi sedikit. Nah, kenapa kalau yang fat batch ini, padahal kan keluarnya satu kali ya, kenapa tidak seperti batch saja, kenapa tidak langsung dimasukkan bahan medianya langsung satu kali, terus fermentasi dapatlah hasilnya. Ini biasanya di fat batch ini adalah ketika fermentasi itu, kalau kebanyakan medianya dalam satu kali waktu, itu pertumbuhan mikrobahnya menjadi lambat. Nah, kalau sifatnya seperti itu, kita tidak boleh langsung masukkan banyak medianya. Sedikit-sedikit. Jadi istilahnya kayak, biar dia kerja kayak manusia ya, kalau langsung dikasih tugas satu kali banyak, itu dia langsung lemas gitu ya. Aduh, banyak sekali nih tugasnya gitu. Tapi kalau kita kasih tugasnya satu hari satu, besok lagi, besok lagi gitu. Nah, itu lebih cepat selesainya, karena tidak stres duluan. Nah, kalau model mikroorganismenya seperti itu, maka cocoknya di fat batch. Tapi kalau jumlah media itu tidak mempengaruhi kecepatan fermentasi, maka bisa kita tambahkan langsung. Atau di fat batch itu bisa juga di kondisi-kondisi di mana, itu akan kita bahas lebih jauh di pertemuan berikutnya ya. Ada mikroorganisme itu justru produk yang kita inginkan itu adalah ketika mikrobanya lagi kelaparan. Mikroba, sebenarnya hasil fermentasi yang kita panen itu adalah hasil metabolisme dari mikroorganisme. Seperti Nata de Koko itu ya, itu kan dia menghasilkan, dia mengubah gula jadi selulosa. Nah, ada kondisi di mana mikroba itu, kalau dia kelaparan atau kekurangan media, justru dia menghasilkan hasil metabolismenya itu lebih banyak. Nah, kalau kebetulan produk yang kita inginkan adalah hasil metabolisme ketika masa krisisnya mikroba, maka kita tidak boleh kasih media dia yang banyak. Tapi kalau justru yang kita inginkan itu adalah ketika si mikrobanya memetabolisme ketika makanan lagi banyak, maka kita bisa pakai batch. Nah, kalau continuous di sini keuntungannya adalah kita selalu bisa dapat hasil tiap waktu gitu ya. Dan kalau yang continuous ini hanya bisa dilakukan jika memang memisahkan antara produk dengan bahan baku itu mudah. Seperti misalnya tadi yang alkohol itu tadi ya, bir, bir itu kan gampang. Birnya kan nanti dia menguap gitu ya. Jadi si alkoholnya menguap, sorry, alkoholnya menguap sehingga medianya masih tetap di bawah. Jadi bisa sambil satu kali jalan, sementara ada fermentasi, hasilnya bisa kita panen. Oke, ternyata itu slide terakhir ya. Itu tentang teori fermentasi ya. Kita masih berteori di sini. Oke, ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Huan Nur Aziza. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, biasa kan pada tape singkong yang di fermentasi itu, rasanya beragam, Bu. Ada yang kayak manis, pahit, atau asam. Itu yang mempengaruhi apa, Bu? Apakah singkong yang digunakan, atau bahan-bahan yang digunakan, pada proses fermentasinya, Bu? Ya, semuanya. Jadi semua yang Huan Nur Aziza tadi sebutkan, itu mempengaruhi dari rasa dari tape itu ya. Bahannya sendiri, terus kan jenis singkong itu beda-beda ya. Maka dia kadar patinya pun berbeda-beda. Kadar gulanya berbeda-beda. Terus, apa tadi? Mikrobanya. Nah, mikroba itu kan dia tidak sama persis. Apalagi kalau untuk fermentasi-fermentasi yang istilahnya masih skala rumah tangga ya, atau makanan-makanan yang tidak perlu spesifik tertentu, beda sama fermentasi kita bikin obat, itu kita butuh produk yang murni sekali. Nah, itu biasanya starternya juga murni. Artinya, nanti kita akan belajar pada saat kita belajar starter ya, starter itu ada yang kita sudah tahu apa spesiesnya di sana, dan cuma satu saja, satu murni itu. Itu pasti dia menghasilkan hasil yang seragam. Tapi kalau kita kayak beli ragi di pasar gitu ya, itu kan dia tidak hanya satu mikroba di sana. Bisa kumpulan dari beberapa mikroorganisme. Nah, dan kebanyakan itu tidak diketahui apa saja komposisinya, mikrobanya apa saja. Kalau yang tradisional ya, ya memang produknya tidak perlu tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, kalau dia sudah berbagai macam mikroba yang ada di sana, maka cara dia memetabolisme zat-zat pangan tadi, pati tadi ya, terutama untuk tape, itu juga akan berbeda. Dia akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Terus juga lama fermentasinya. Kalau tape itu kan dari pati ya, diubah menjadi gula yang lebih sederhana. Masih ingat pati itu apa? Pak, pati? Karena 2019 tidak boleh lupa ini. Sudah dapat kimia pangan, analisis pangan, ya kan? Karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, Bu. Karbohidrat kompleks, ya. Dia polisakarida. Polisakarida itu berarti kumpulan dari monosakarida-monosakarida berikatan panjang, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh ragi tape itu adalah dipotong-potong itu yang ikatan panjang dari pati tadi. Nah, di mana dia memotongnya, terus berapa jauh dia memotong, apakah dia hasilnya menjadi monosakarida, atau menjadi oligosakarida, itu akan sangat mempengaruhi rasa dari produk itu. Terus, setelah jadi gula, nah, berikutnya lagi. Kalau di situ ada mikroba yang bisa mengubah gula menjadi alkohol, maka muncullah itu aroma-aroma alkohol. Jadi tadi pati, dia pecah-pecah ya, bahkan sampai ada yang menjadi gula sederhana. Nah, gula sederhana, ada lagi yang memecahnya sehingga menjadi alkohol. Nah, kalau fermentasinya lebih lanjut lagi, itu bisa menghasilkan asam. Itulah cuka ya. Cuka itu prosesnya mirip dengan alkohol, tapi dia lanjut lagi, sehingga alkoholnya berubah menjadi asam. Nah, kalau misalnya sampai ada asam-asamnya, itu kemungkinan fermentasinya berjalan sangat lama, masih terus-terusan, mungkin tidak habis, masih disimpan. Atau kalau misalnya muncul rasa pahit, itu mungkin ada mikroba yang lain yang memecahnya, menjadi memecah nutrisi yang ada di kubi tadi, menjadi senyawa yang berasa pahit. Kalau senyawanya apa, saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab itu. Misalnya kalau yang pahit-pahit itu, lebih dekat ke protein ya, tapi kan kalau pati di sana, dia bukan protein. Mungkin itu perlu dicek dulu di literatur ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya yang bertanya. Iya, Ikramudin. Muhammad Ikramudin. Ya, baik. Berbicara masalah fermentasi, Bu, tidak jarang untuk orang yang baru pertama kali mengonsumsi bahan produk fermentasi itu mengalami gejala sakit perut atau biasanya kembung. Itu masih batas wajar atau bagaimana, Bu, dalam dunia kesehatan? Emangnya produk pangannya ini tidak cocok memang atau reaksi memang wajar seperti itu ketika orang pertama kali mengonsumsi produk fermentasi, Bu? Terima kasih. Itu produk apa dulu? Produk fermentasi apa yang dimakan biasanya? Yang bikin, apa tadi kembung ya? Kalau teman saya kembangin, susu yakult, Bu. Oke. Jadi kalau, apa namanya? Itu sebenarnya ya, kalau yakult mungkin karena dia asamnya ya. Kan dia asam dan coba tanya dulu apakah dia punya emah atau gimana. Karena kalau orang emah kan makan yang asam-asam kan langsung berreaksi ya. Nah, tapi kalau secara umum itu sebenarnya tidak berbahaya. Hanya ingat saja kalau namanya produk asam, belum kita perut masih kosong, terus langsung makan itu akan meningkatkan asam lambung. Nah, jadi bukan karena di situ ada, karena fermentasinya, bukan. Kalau yakult itu karena lebih ke asamnya. Nah, kalau perut kembung, ini saya tidak tahu. Jangan sampai minum yakult terus begadang gitu ya. Memang kembungnya bukan karena yakultnya sebenarnya. Seharusnya sih tidak. Tadi saya pikir kembung itu habis makan tape ubi misalnya. Nah, yang bikin kembungnya itu adalah di ubi ya. Di singkong itu dia punya oligosaccharida, oligosaccharida yang ketika kita makan, itu di oleh mikroba-mikroba di usus itu dipecah, sehingga menghasilkan gas di dalam usus besar kita. Nah, itu yang menyebabkan rasa kembung. Tapi kalau yakult seharusnya tidak. Begitu ya, Ikramudin. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi ada lagi kayaknya ya, satu orang lagi. Iya, saya, Bu. Oh ya, silakan, Saruna. Saya ingin bertanya, Bu. Pada proses pengolahan wine, pengaruh lama fermentasi itu berpengaruh enggak, Bu, terhadap kadar alkoholnya? Iya, itu sekali lagi ya, saya sebenarnya tidak terlalu mendalami wine. Setahu saya, wine itu termasuk minuman beralkohol yang alkoholnya tidak, oh, atau kebalik ya. Alkoholnya tinggi ya, wine itu ya. Sebenarnya. Wine. Ini saya meng-Google. 12 persen. Yang lebih sedikit itu kayaknya beer ya. Mungkin bisa saya share screen di sini. Oke. Terlalu kecil ya. Tidak kelihatan ya. Di sini wine itu 12. Mana yang lihat open image? Nah, jadi minuman beralkohol itu tergantung jenisnya. Dia punya rentang kadar alkoholnya ya. Jadi, bukan berarti kalau unifalnya, awalnya pas saat kita jadi wine-nya 12 persen, terus kita biarkan dia berpuluh-puluh tahun, terus tiba-tiba jadi alkohol 90 persen gitu ya. Tidak. Jadi, dia alkoholnya tidak bertambah lagi, tidak bertambah secara signifikan, tapi biasanya flavornya yang terbentuk. Mereka itu memeramnya itu bukan memeram supaya alkoholnya bertambah, tapi supaya flavornya terbentuk. Begitu. Nah, jadi itu tadi seperti, ya justru beer yang kecil ya. Alkoholnya kecil. Nah, beer juga kan lama juga ya, tapi dia di fermentasinya, tapi juga bukan berarti kalau dibiarkan semakin lama, terus alkoholnya bertambah. Tidak. Karena mikrobannya itu sudah tidak di sana lagi. Jadi, dia tidak memecah lagi karbohidrat atau gula dari medianya. Mudah-mudahan menjawab ya, Taruna. Di mana? Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Suwindi Astri. Begini, Bu. Kan ada beberapa makanan yang dipermentasi dalam waktu yang lama, seperti kimchi, terus gokujang, yang dia itu bisa sampai 2 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masih aman dikonsumsi, atau bakterinya sudah tidak menjadi bakteri jahat, Bu? Masih menjadi bakteri baik, Bu? Pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi, kalau dia di fermentasi bertahun-tahun itu, benar-benar bukan berarti dia jadi tidak aman. Masih tetap aman dikonsumsi. Tergantung dari produk fermentasinya, ada yang masih ada mikrobannya di situ, masih berlangsung, seperti pada keju. Keju kan juga banyak jenisnya. Banyak sekali jenisnya. Ada keju yang sampai bertahun-tahun juga dia diperam, dan itu masih ada mikrobannya di sana. Masih dilakukan proses metabolisme mikrobannya, tapi mikrobannya itu karena diatur suhunya, dan terus juga dia diinokulasi, terus medianya bersih, jadi tidak ada kontaminasi dari mikroba yang lain. Nah, selama dua tahun atau bertahun-tahun itu memang mikroba yang kita inginkan saja yang tumbuh di sana. Tapi ada juga beberapa produk fermentasi seperti tadi wine itu ya, dia diperam bertahun-tahun itu bukan ingin mikrobannya masih hidup. Mikrobannya sudah tidak menghasilkan alkohol lagi, jadi alkoholnya tidak bertambah. Tapi di sana masih terjadi reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan flavor. Jadi apakah aman? Iya, Bu. Sama ada lagi satu, Bu. Jadi ada, saya pernah lihat, dia mempermentasi gokujang, tapi di dalam tanah, Bu. Gokujang itu apa ya? Jadi dengan gokujang itu kayak bumbu, Bu. Pasta dari cabai begitu, Bu. Jadi warnanya merah. Ini ya. Ya. Terus? Terus dia, jadi karena memang mau diambil dua tahun kemudian, jadi dia taruh di tanah, Bu. Itu aman, Bu, atau tidak. Tapi di dalam kendi begitu, Bu. Dia taruhnya. Iya. Jadi di tanah itu ya, itu merupakan salah satu cara dulu secara tradisional untuk mengatur suhu. Kenapa orang zaman dulu pakai tanah? Karena tanah itu dia lumayan dingin. Apalagi kalau kayak Korea kan ada sempat masa, ada musim dinginnya ya. Walaupun bukan di Korea, bahkan di Indonesia juga, itu relatif lebih dingin kalau di dalam tanah. Nah, makanya mereka biasanya menyimpan. Saya pernah juga lihat di film Korea, tidak hanya memfermentasi, tapi juga ada barang-barangnya, misalnya makanannya ya, dia taruh di, kayak dia bikin di dalam tanah itu ruangan, terus dia simpan di sana. Nah, itu karena suhunya yang relatif rendah. Jadi dia tidak hangat yang mudah menempat suatu makanan. Apakah dia aman? Karena itu bukan tanah yang langsung bersentuhan, makanannya tidak langsung bersentuhan sama tanah. Bisa yang seperti tadi dia pakai. Nah, jadi bukan berarti cacing-cacing di dalam tanah masuk ke situ, tidak. Karena zaman dulu kan belum ada kulkas. Nah, jadi mereka merupakan dikuburlah di dalam tanah. Itu ya. Izin menangkapi, Bu. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Kalau yang pernah saya lihat, beberapa portal atau media online itu, Bu, ada keju yang difermentasi sampai usianya 20 tahun, sehingga meningkatkan nilai ekonomisnya atau nilai jualnya, bahkan mencapai 2,8 juta per kilogram. Apakah itu memang mempengaruhi kualitasnya atau memang hanya sekedar pamor saja atau untuk meningkatkan nilai jualnya saja? Atau memang dari segi nilai gizi atau apanya begitu, Bu, memang bertambah atau lebih baik? Ya. Biasanya kalau yang seperti itu, bukan yang dibeli itu bukan gizinya. Ya, kalau ada keju berpuluh-puluh tahun, minuman beralkohol berpuluh-puluh tahun, itu sebenarnya yang orang cari itu bukan gizinya. Yang jadi proteinnya lebih super, gitu ya. Atau apalah gitu. Biasanya bukan di situ. Tapi lebih ke rasanya. Flavornya. Cita rasa ya. Bukan hanya rasa, tapi di situ ada aroma, di situ juga. Ingat ya bedanya flavor sama rasa ya. Flavor itu gabungan dari rasa dan aroma. Terus juga teksturnya. Jadi semakin dia disimpan lama, itu tuh ada flavor tertentu. Yang kalau istilahnya mereka rich, gitu ya. Kaya. Flavornya itu kaya. Jadi tidak bisa kita dapatkan dengan hanya memeram selama beberapa hari saja atau beberapa bulan saja. Tapi perlu bertahun-tahun. Nah, itu yang nilai jualnya tinggi. Orang yang bisa menghargai flavor yang berbeda itu memang orang yang punya duitnya lebih banyak, gitu ya. Kalau misalnya seperti mahasiswa dikasih, disuruh beli 2, berapa juta untuk secuil. Biasanya itu bukan sekilo itu. Kalau sekilo itu murah. 2,8 juta. Satu kilo keju itu murah. Mungkin hanya sepotong kecil itu 2,8 juta. Kalau menurut saya, kalau sudah berpuluh tahun. Nah, ketika kita yang tidak biasa makan, gitu ya, dan itu menganggap mahal, mungkin, ah, ini biasa saja, gitu. Nah, tapi kalau orang yang pencinta makanan dan memang sudah mengetahui perbedaan keju biasa sama keju yang rasanya berbeda, itu memang dia mau membayar lebih mahal. Tidak hanya sekedar biar harganya mahal, gitu ya. Jadi iklannya bombastis, gitu. Ini sudah diperang 20 tahun, gitu. Di kita itu tidak terlalu makan keju, ya. Jadi tidak merasa bahwa itu, kalau membayangkannya mungkin gini. Di sini ada yang suka minum kopi, tidak? Ada, Bu. Nah, kalau yang suka minum kopi, bisa bedakan? Ada, Bu. Bisa bedakan, tidak? Kopi yang enak sama kopi yang tidak enak? Bisa, Bu. Kopi yang misalnya kayak kopi kapal api dibandingkan dengan kopi yang di-roasting secara home map yang dari orang, apa namanya, barista yang bagus, misalnya, gitu. Itu dia akan merasa itu, dia mau membayar lebih mahal, gitu. Tapi kalau sehari-hari cuma minum kopi kapal api, ya tidak tahu nikmatnya yang lain, gitu. Tidak paham. Jadi memang itu akan ke konsumen-konsumen spesifik yang bisa tahu, yang bisa mendeteksi beda rasanya. Kalau saya pribadi, saya tidak suka kopi. Jadi saya pernah dikasih kopi luwak yang harganya ratusan ribu, pas saya minum, saya tidak suka. Menurut saya, saya tidak akan mau beli, gitu. Saya tidak tahu nikmatnya di mana. Tapi kalau orang yang suka kopi, dia bilang, oh, ini aromanya beda, gitu ya. Lebih ada rasa sweet-nya, terus ada asamnya sedikit, sehingga kombinasi antara keduanya itu pas. Dia bilang begitu. Kalau saya tidak merasakan, karena saya bukan orang yang suka kopi. Nah, begitu. Jadi ada beda di flavor-nya. Dan flavor itu mahal. Jangan meng-underestimate atau, kenapa bahasa Indonesia underestimate? Apa underestimate? Apa, tiba-tiba lupa. Underestimate. Meremehkan. Jangan kita meremehkan flavor. Oh, toh, gizinya sama, gitu ya. Kadang malah flavor itu yang bagus, mungkin warnanya jadi sudah tidak bagus lagi, misalnya ya. Atau keju itu yang berpuluh tahun itu bisa yang lembek sekali, gitu. Tapi flavor itu yang dicari untuk pasar dengan ekonomi yang tinggi. Misalnya dijualnya cuma sedikit, gitu ya. Jadi kalau konsumen ekonomi rendah, itu biasanya yang dicari jumlah. Makan nasi goreng, gitu kan, harganya Rp15.000, satu piring membumbung, gitu kan. Terserah mau rasanya gimana, pasti dia laku sama mahasiswa. Karena banyak. Tapi kalau kita mau jual ke orang bos-bos, gitu ya, yang ekonominya tinggi, kita tidak perlu menyajikan satu piring membumbung. Kan lihat ya, kalau di restoran ternama, sedikit saja. Piringnya yang lebar, sedikit, gitu. Tapi harganya jauh lebih mahal. Karena yang dicari bukan jumlah lagi, tapi di situ clevernya, teksturnya juga, organoletiknya itu. Mudah-mudahan menjawab. Tadi siapa? Ikramudin, ya. Gimana, Ikramudin? Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Olivia. Olivia. Olivia, tapi ini yang Yusril, ya? Olivia, Bu. Wow, di Olivia. Yusril udah menyalaminya, kayaknya, Bu. Oh, pantas. Saya mute dulu Yusril. Oke, silahkan, Olivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kan, Bu, keju dia, bahan dasar utamanya kan dari susu. Iya, Bu? Betul. Terus, apa hal yang membuat apa hal yang membedakan antara keju mozzarella dan keju biasa? Kan, Dolo, kalau dari segi kayak keju mozzarella kan dia kayak bagaimana, Di? Kayak elastis sekali begitu, Bu. Beda sama keju biasa. Kayak keju cheddar begitu. Apa hal yang membuat itu dua keju itu berbeda padahal bahan dasarnya itu sama? Iya. Jadi, keju itu, Olivia, berapa samuknya? 62, Bu. 062, ya? Iya, Bu. Nah, jadi keju itu mungkin ada ratusan, ya, jenisnya. Jadi, nanti kalau ada yang berkesempatan ke luar negeri, coba main-main ke tempat yang jual keju, itu biasanya ada tempat untuk icip-icipnya. bukan saya suruh beli, ya, untuk tempat icip-icipnya, jadi, dan itu berbagai macam ada di sana. Nah, memang bahan bakunya itu sama, yaitu susu. Kadang bedanya pun paling, ya, ada susu sapi, ada susu kambing, ya. Tapi ya, tetap susu. Nah, tapi tiap jenis itu dia berbeda cara pembuatannya. Ada yang berbeda dari mikroorganismenya. Ada bahan yang tidak pakai mikroba. Ada yang pakai enzim. Ada yang di fermentasinya sebentar, ada yang di fermentasinya lama. Ada yang di pres, ada yang tidak di pres. ada yang setelah jadi, terus dikasih mikroba yang lain seperti jamur, gitu, ya, untuk, atau kapang untuk menghasilkan flavor tertentu. Nah, yang hal-hal yang berbeda tersebut itu yang membuat keju itu beda-beda rasanya, beda-beda teksturnya, penampilannya, gitu, ya. Ada keju yang warnanya biru, ada keju yang warnanya kuning. Nah, kalau mozzarella, pertama saya tidak hafal semuanya dari keju, itu kenapa saya langsung google di sini. Nah, keju itu kalau di sini ya, menurut dia tidak diperam terlalu lama, sehingga dia bersifat lebih soft atau lebih apa, lebih lunak. Terus, kalau cedar, nah, kalau cedar itu di, yang biasanya kita makan ya, itu cedar ya, keju cedar ya, yang dibilang keju biasa itu keju cedar, itu bisa di, peramnya 12 sampai 16 bulan. Nah, sehingga dia punya tekstur yang berbeda, terus juga ini lebih keras, sedangkan yang ini, kalau yang mozzarella, dia lebih lunak. makanya dia biasanya lebih masukkan untuk ditabur begitu ya, di pizza. Nah, itu salah satu perbedaannya. Tapi banyak perbedaannya lain lagi. Cara gampangnya adalah lihat proses pembuatan mozzarella, lihat proses pembuatan cedar bandingkan. Nah, aspek-aspek perbedaannya tadi bisa dilihat dalam yang tadi saya sebutkan. Di jenis susunya, apakah sapi, apakah kambing, atau kerbau, gitu ya. Terus, kalau orang Sumatera mungkin tahu, di Sumatera Barat itu kita punya dadih, orang Sumatera Barat, dia dari keju, kayak keju gitu ya, keju dari susu kerbau. Terus, jenis mikrobanya, terus, bahkan, apakah pakai mikroba atau tidak, gitu ya, ada yang hanya pakai enzim saja. Jumlah lama dari fermentasinya, terus, pengepresannya, ada yang dipres lama, ada yang tidak, terus, juga, apakah setelah itu ada lagi proses fermentasi, selain fermentasi pada saat pembuatan keju. Itu akan memberikan perbedaan dengan jenis. Begitu ya, Olivia yang bisa saya jawab. Iya, Bu. Ada lagi? ini yang saya bilang tadi, blue cheese itu yang ada jantung, ada kapangnya. Ada kapangnya dan ini dimakan. pertama kali waktu itu saya penasaran dan ternyata saya beli yang agak ekstrim gitu ya, saya beli blue cheese ini, tidak bisa saya makan. Itu, apa, kencang sekali aroma, aroma sama rasanya pas masuk ke mulut itu kayak langsung tiba-tiba naik ke atas hidung, gitu. Akhirnya saya kasih ke teman yang lain, dia juga penasaran, terus dia kembalikan ke saya sisa kejunya, karena dia juga tidak bisa makan. dan ternyata belakangan baru tahu kalau ini memang tidak dimakan begitu saja kayak pakai roti di, dia namanya kita ya, orang Indonesia mungkin ya, waktu itu tidak pernah lihat keju seperti ini, tidak tahu cara masaknya, jadi kalau makan pakai roti itu bisa, seperti keju kraf yang cedar, tapi dia biasanya ditambahkan sedikit di, misalnya di salad, di pizza, gitu ya, jadi tidak banyak dalam jubah banyak, itu baru enak. Oke, ada pertanyaan lagi? ada pertanyaan lagi, di rumah, di rumah, kan di luar negeri ada berbagai tuka apel tadi, jadi di kampung saya bu, itu ada namanya tuka dari tuaku Tidak jelas ya Sorry saya tidak bisa dengar Mungkin bisa di chat ya Oke ada pertanyaan lagi sambil menunggu Yusril Kalau istilah-istilah fermentasi tadi semua paham ya Apa itu starter, apa itu media, apa itu fermenter Kalau starter itu apa? Starter apa? Mito atau enzim yang ditambahkan Bu Bisa diulangi? Kroba atau enzim yang digunakan dalam proses fermentasinya Bu Kroba atau enzim yang Bahan-bahannya, seperti ragi begitu Ya seperti raginya, seperti kapangnya, seperti bakterinya Pembucar Sufiana ya Nah kalau ya seperti Tergantung tadi bentuknya seperti apa Kalau misalnya starter tempe Ada yang jual dalam bentuk bubuk gitu ya Biasanya nah ini ragi tempe itu adalah starter Atau kalau bikin donat kita pakai apa itu starter juga Apa namanya Permipan Bu Permipan ya Permipan itu adalah starter Kalau media, media itu apa? Objek yang akan difermentasi Iya objek yang akan difermentasi Bahannya ingin kita fermentasi Seperti kalau bikin tempe berarti medianya apa? Kedelai Kedelai Starternya ragi, medianya Kedelai Kalau fermenter Alat yang digunakan pada saat proses fermentasi Bu Ya alat yang digunakan pada proses fermentasi Kalau fermenter itu sebenarnya lebih ke ini ya Kita sebut fermenter itu kalau yang fermentasinya itu yang submerge tadi Yang cairan Nah modelnya seperti ini kalau di gambar ini Tapi kalau seperti tempe yang kita masukkan ke dalam plastik-plastik Terus dibiarkan itu biasanya kita tidak sebutnya sebagai fermenter Raknya itu bukan fermenter Oke ini dari Yusriel mengenai cuka di kampung saya dan namanya cuka tuak Bu Apakah aman untuk dikonsumsi untuk sehari-hari dan apakah proses fermentasi sama dengan cuka pada umumnya? Nah kalau cuka saya tidak tahu bagaimana yang di kampungnya Yusriel ya Nah kalau dia aman atau tidak dikonsumsi itu dalam artian aman itu dalam artian halal ya Tergantung jumlah alkohol yang masih tersisa di cuka itu Kalau dia kadar alkoholnya itu sudah di bawah 4% ya yang dari MUI itu Maka itu boleh untuk kita konsumsi halal untuk dikonsumsi Kalau ditanya aman dikonsumsi dalam artian mikroorganisme Kalau menurut saya walaupun alkoholnya tinggi itu aman Karena mikrobannya tidak tumbuh di sana Dia tidak bisa hidup di alkohol dan juga tidak bisa hidup di asam Jadi aman secara mikrobiologi itu iya Aman secara kehalalan tergantung berapa banyak jumlah alkoholnya Nah jadi proses fermentasi itu Yang fermentasi memecah gula menjadi alkohol dan asam Itu dia mulainya dari Mulai dari bisa polisakarida dulu Polisakarida Polisakarida ini berubah menjadi monosakarida Atau ini yang kita sebut dengan gula Nah gula ini menjadi alkohol Alkohol itu bisa berlupa seperti etanol misalnya Nah nanti alkohol ini di fermentasi lebih lanjut menjadi asam Nah asam ini misalnya asam asetat, asam siprat, tergantung Nah tadi karena dia prosesnya seperti ini Tahapannya, nah tergantung tadi cukat tuak itu Apakah semua alkoholnya sudah berubah menjadi asam Kalau dia sudah berubah semua maka dia halal Tapi kalau alkoholnya masih banyak Nah ini mesti menjadi tanda tanya ke halalannya Tapi kalau dari segi biologisnya itu oke Begitu ya Yusril Ada lagi yang mau ingin bertanya? Kita mungkin sampai setengah 12 ya Karena apa? Salat Jumat mungkin yang cocoknya Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bu Ya, akan pausi ya Untuk produk yogurt Bu Pertanyaan saya mengapa dalam waktu Lama penyimpanannya itu hanya sebentar Sekitaran satu bulan Bu Apakah pengaruhnya itu dari fermentasi atau Apa Bu? Nah, yogurt Yogurt itu sebenarnya yang kita beli apanya? Yogurt itu sebenarnya yang dia jual apanya ya? Kayak yakult itu iklannya mengandung Bakteri sehat Bakteri baik ya Bakteri sehat atau bakteri baik Jadi yang sebenarnya kita beli dari yakult dari yogurt itu Manfaat kesehatannya adalah dia mengandung bakteri baik Yaitu bakteri apa? Dari golongan bakteri asam laktat Nah, bakteri baik ini dia bagus untuk di saluran pencernaan Di saluran pencernaan kita itu bukan steril Jadi dalam tubuh kita ini banyak sekali mikroorganisme Tidak hanya di permukaan kulit ya Tapi juga di dalam tubuh kita terutama itu di usus Di usus itu banyak sekali mikrobanya Nah, jadi di dalam usus itu Kalau mikroba jahatnya lebih banyak daripada mikroba baik Maka akan terjadi banyak gangguan kesehatan Seperti misalnya diare gitu ya Terus sakit perut dan sebagainya Tapi kalau mikroflora atau mikroba yang ada di usus kita itu Lebih banyak bakteri baiknya Maka itu akan membantu dalam kesehatan pencernaan Membantu dalam penyerapan zat gizi dan sebagainya Nah, karena yogurt atau yakult itu yang dijual adalah mikrobanya Maka si produsen harus menjamin bahwa mikroba di produk itu Adalah mikroba yang masih sehat Artinya dia bukan Mikroba itu makhluk hidup ya Kalau manusia bukan kakek-kakek lagi isinya di situ Tapi orang dewasa yang sehat gitu ya Yang bisa bekerja di dalam saluran pencernaan kita Nah, kalau dia dibiarkan lama Itu kan lama-lama mikrobanya kan dia tumbuh terus ya Lama terus beranak-pinak gitu kan Dan makanan di situ habis Nanti kita akan belajar kembali mereview ya Sebenarnya kalian sudah tahu kan Bagaimana kurva pertumbuhan mikroba itu Awalnya dia pertumbuhannya Lock terus habis itu Stasioner terus mati Sama dengan manusia kan Manusia dia tumbuh Berkembang terus melahirkan Lama-lama tua akhirnya mati Nah, si mikroba itu harus di daerah sekitaran sini Itu yang dijual Tidak boleh kalau sudah di sini Apalagi di sini Ini sudah mati mikrobanya Di sini itu sudah kakek-kakek Sudah Sudah ukur lah gitu Nah, makanya Si yakult ataupun yogurt-yogurt yang lain Itu punya umur simpan yang relatif Lebih rendah Karena kita mengikut pada umur dari mikrobanya itu Gitu ya Pak Usia Dan susu yogurt sama yakult itu Tidak boleh disterilkan Beda sama kayak susu steril kan bisa tahan Sampai lebih dari setahun ya Itu tidak bisa disterilkan Karena ya itu Kita butuh mikrobanya Kalau disterilkan mati semua nanti Oke, pertanyaan terakhir mungkin Oh ini ada satu Dari Kramudin Oh, NIM-nya salah Seharusnya 26 Oke Mohon maaf Bu Seharusnya 46 Oh, seharusnya 46 Iya Kramudin Oke Terima kasih Bu Iya Ada lagi? Oh ini ada pertanyaan kayaknya ya Dari Aprilia Mengenai keju ada yang berlongga atau lubang-lubang Apakah Rongga tersebut merupakan hasil fermentasi atau bukan? Jika ya Apa yang memiliki rongga dengan yang tidak miliki rongga? Apakah dari proses fermentasinya atau bukan? Terima kasih Ya, jadi Apalagi kalau zaman kita kecil ya Zaman kalian kecil juga Atau mungkin masih dengan sekarang Kalau nonton Tom & Jerry Kejunya itu selalu keju yang Keju yang kita tahu di TV itu adalah keju yang ada lubang-lubangnya ya Tapi pas pergi ke mall Kenapa kok tidak ada lubangnya gitu? Kok tidak sama dengan yang di TV? Nah, jadi memang benar itu karena fermentasinya Jadi di Apa? Sebentar, kenapa saya jadi ragu? Tapi setahu saya ya Tapi mungkin nanti bisa dicek kembali Itu karena ada mikroba yang menghasilkan gas Pada saat fermentasinya Karena dia menghasilkan gas Maka dia menimbulkan rongga Di kejunya tersebut Karena kan gasnya keluar ya Dia meng Apa namanya? Membuat Kayak kalau Kalau kita ada bubble-bubble Atau gelembung-gelembung udara Kan itu jadi lubang-lubang kan? Nah, karena ada gelembung-gelembung udaranya itu Makanya Si Swiss cheese ini Dia menjadi berlubang Coba kita cek lagi Ini Why Swiss cheese has holes Ya, betul Jadi Mikrobannya ini P. Shermani itu memproduksi gas Yaitu berupa karbon dioksida Nah, karena ada gasnya ini Dia ada gelembung udara Maka dia menimbulkan lubang-lubang Tadi itu pertanyaannya Siapa ya? Alma Aprilia Aprilia 025 Oke Masih ada 4 menit Masih ada yang mau bertanya? Oke Saya bilang tadi Cheese cheese ada ratusan ya Ternyata di sini Di estimasikan Terdapat lebih dari 1.800 Tipe Keju yang berbeda di dunia Jadi banyak sekali Saya mau bertanya sedikit tentang yogurt tadi Siap Jadi kan kadang ada yang minum yogurt Sesehatan begitu Bu Tapi Hanya kayak Minum sedikit-sedikit Terus minum Terus habis itu Taruh di kulkas lagi Tapi kayak Besoknya baru dia minum Atau yang Konsumsi yang yogurt lain itu Bu Yang Nggak satu kali habis Itu Kalau kita Kalau kita taruh di kulkas Tapi sudah Sesehatan Bungkusnya itu terbuka Itu masih aman kah Bu Untuk dikonsumsi Besoknya Atau harus habis Satu kali habis Begitu Bu Sebaiknya yogurt itu Satu kali habis Sebaiknya Tapi apakah aman Kalau kita simpan Itu aman Jadi Apalagi kan ada juga yogurt Yang 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 besar ya Yang kemasannya besar Itu Memang tidak Satu kali habis Nah Concernnya adalah Mau dia saset Mau dia besar Kalau kita simpan Itu jangan sampai Dia sudah terpapar Suhu Ruang Atau suhu panas Yang lama Karena tadi Kita kan Yang kita inginkan Adalah Mikroba baik Yang masih sehat Ya Kalau dia Suhu Dia terpapar Suhu yang tinggi Atau Di suhu ruang Itu Pertumbuhan mikrobanya Tiba-tiba cepat Jadi yang tadinya Disitu mungkin ada Satu juta Mikroba Tiba-tiba dia Bertambah Berkembang Biak Langsung jadi Sepuluh juta Misalnya Nah Bagus kan Bu Kalau ada Sepuluh juta Daripada Satu juta Jangan Jangan berpikir Seperti itu Karena Kalau terlalu Banyak juga Itu berarti Jumlah makanan Yang ada di dalam Susu tersebut Menjadi Semakin sedikit Maka kondisi Mikrobanya Menjadi Kelaparan Dia banyak Orangnya Bayangkan dalam Satu ruangan Yang tadinya Hanya lima orang Terus berubah Jadi lima puluh orang Sesat kan Nah itu Kondisi mikrobanya Dia akan Cepat menuju Yang tadi Yang fase Stasioner Atau fase Kematian Nah kita Tidak inginkan Itu Jadi manfaat Mikrobah baiknya Jadi menurun Nah jadi Kalau memang Tidak habis Apalagi Kalau dia Pitunya besar Ambil dari Kulkasnya sedikit Jadi dia tetap Di dalam Kulkas Yang berlama-lama Di luar Itu yang Yang memang Kita ingin Habiskan Jadi dulu Pernah saya lihat Ada orang Jualan yakult Tidak dia simpan Di dalam Kulkas Dia ditaruh Di rat Nah itu Saya bilang Ini yang beli Kasian Kalau yang Tidak paham Ya kemungkinan Walaupun Kadar luarsanya Masih Dua minggu Lagi Misalnya Tapi mikrobahnya Mungkin sudah Tidak Tidak baik Lagi Artinya Dia tidak Bikin sakit Perut Tapi tidak Ada manfaatnya Untuk kita Minum Ya Bu Terima kasih Oke Sudah Setengah 12 Mungkin Saya cukupkan Sampai Di sini Terima kasih Terima kasih